Halo selamat datang di Falsahram Studio edisi kucing hari ini aku mau cerita ya guys ya ini ceritanya kemarin itu si Lin Lee habis kakinya pinjang guys aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia kakinya pinjang habis mainan di kebun sama Bang Grino subscribe dulu aja yuk kita tungguin thank you itu kakinya pinjang jadi dia jelasnya pinjang awalnya yang belakang doang kaki belakang sini habis itu tiba-tiba kaki depan juga ikut gas atau kenapa terus tiba-tiba hari berikutnya karena awalnya enggak ada nggak udah ternyata apa-apa gitu semua tahu dari berikutnya ini muncul kayak koreng kayak gini guys sepertinya enggak koreng awalnya kayak merah membar gitu ya guys di dagu ini di tangan ini juga di tangan yang di mana lagi tuh ini guys ini udah mengering sih guys sebelumnya ini kayak membar gitu awalnya enggak kayak gini membar gitu luka itu awalnya titik aja bulunya masih ada semulai bulunya rontok terus mulai membar kelihatan memarnya udah kering ya guys soalnya aku kira ring bulunya banyak yang rontok terus habis itu dia lemes gas dia kayak lemes nggak mau makan makannya itu dikit terus kayak mungkin badannya panas kali ya tapi aku pikir nggak panas ini nggak enak badan atau meriang gitu guys dia udah masuk ke pet cargo si Lily itu kalau rasa badannya nggak enak dia masuk ke pet pet cargo gas atau terancam atau ngerasa enggak nyaman itu dia akan sempunyi di pet cargo guys gitu mungkin dia misarat ya ngajak ke dokter gitu terus aku nanya-nanya nih sama saudara juga yang pencinta kucing gitu guys terus dibilangnya kemungkinan itu abses gas jadi mungkin pas main sama Bang Greno digigit-gigit gitu guys soalnya Bang Greno kan suka ngigit ya dan gigitnya beneran nyakarnya juga beneran gitu guys Bang Greno itu apalagi kalau lagi gemes-gemesnya Bang Greno bakal lupa diri gitu guys kalau dia lagi mainan terus awalnya aku ngiranya malah apa ini karena aku baru ganti pakan ya guys ya nanti pakan jadi eh ngiranya apa alergi gitu tapi nggak mungkin kalau alergi karena pakan yang aku pakai sekarang itu adalah pakan dia waktu sebelum aku adob gas gitu sebelum aku adob dia itu pakaiannya ini merk yang aku kira alergi ini gas gitu jadinya terus aku mikir lagi sama sih apa saudara aku ternyata ya mungkin aku Google Google juga kemungkinan besar si abses abses cuma dia yang enggak ada apa namanya nanahnya gitu ke salam turilahnya enggak bernanah ya guys awalnya juga aku kira ringworm karena bulat juga gitu bentuknya kayak ringworm tapi kayaknya abses soalnya ada di mana-mana di kaki ini juga ada guys kita lapakan ini ada gitu telapak kaki juga ada guys menalin guys di ujung jari gitu guys ada juga guys jadi selama ini dia jilat-jilatin gitu guys sekarang untuk hari sekarang itu udah hari keberapa ya udah lumayan membaik sih ini udah dia lebih aktif dan enggak tidur terus kemarin tuh dia tidur terus mungkin dan jarang main jarang apa ya kurang aktif lah intinya gitu sekarang udah kelihatan lebih agak seger udah enggak pincang juga kakinya aku baca-baca sih untuk abses tuh sekitar dua mingguan ya guys ya itu nanti sembuh sendiri bisa sembuh sendiri cuma kita kalau tahu ada apa lukanya dikasih betadine guys biar lukanya enggak infeksi gitu guys itu ini aku kasih ikonazole sih guys karena aku mikirnya awalnya jamur ya guys jamur itu ringworm juga gitu dan aku juga minumin dia ini guys selain ikonazole jadi aku kasih dia sekilain mikonazole ini ringmekonazole untuk jamur lokasi dia nanti biotik gas kayak gini antibiotiknya yang antibiotik mewdrop kalau kalian mau beli ada di kolom deskripsi sama kolom komentar ya guys beli di shopee potensi gratis angkir tidak kasih mewdrop ini tuh antibiotik spektrum Alhamdulillahnya habis aku kasih mewdrop beberapa hari ya lari guys kita tahu beberapa hari langsung lukanya mengering guys kayak yang tadi kita lihat mengering coba masih ada luka-luka lainnya guys kayak gitu kalian udah pernah belum kucing kalian apa ngalamin abses terus di kolom komentar kalau udah dan gimana kalian merawatnya pengalaman kalian kayak gimana nih pengalaman pertama aku sih awalnya bingung ya guys ya Kenapa sama silindik itu ternyata di abses gas ya udah gitu aja jangan jangan lupa like komentar subscribe dan tetep video aku yang lainnya see you bye-bye bersembuh ya Linli ya biar kamu kelihatan cantik lagi soalnya ini bulunya jadi berodol-berodol gitu guys lihat ya mukanya Linli kan bingung ya tiba-tiba dia pinjang bye bye teman-teman bye bye Sampai jumpa di video selamat menikmati